Halo, kembali lagi dengan DS Review. Pada kesempatan hari ini saya mau buat video ya proses penggantian CPU cooler dari Acer Nitro N50 620 saya guys. Jadi sebelumnya saya pakai CPU cooler standar, itu saya coba ganti thermal pastanya dengan yang agak bagusan. Dan suhunya itu bisa memang turun guys dari 90an, 90 lebih dan maksimal setelah ganti thermal pasta itu di sekitar 90 derajat. Suhunya turun tidak seberapa guys, tidak seberapa signifikan. Jadi saya mencoba alternatif yang lain, saya cari CPU cooler yang kurang lebih sistemnya scrub guys, kayak CPU cooler bawaan dari Acer. Nah saya mencoba membeli ya, ALS-A ADE12 guys. Nah kalian bisa lihat ini saya coba pasang CPU cooler ini di PC ini guys, ternyata masih tetap tembus 100 derajat suhunya. Lebih gila guys, lebih tinggi lagi daripada yang bawaan. Dan ternyata setelah saya cek, prosesor dan CPU cooler ini tidak menempel dengan sempurna. Karena bracket yang di PC ini, di Acer, itu berbeda dengan bawaan yang ADE. Jadi dia tidak kompatibel lah, seperti itu. Jadi pas saya coba buka guys, ternyata kalian bisa lihat ini thermal pasta yang di prosesor dan di hatching fan itu tidak menyentuh, tidak kena guys. Makanya suhunya bisa tembus sampai 100 derajat, seperti itu. Oke guys, kita lihat disini. Ini yang kemarin gagal ya. Kita menggunakan LSI ADE, tidak berhasil, tidak nempel dengan sempurna, jaraknya jauh. Sekarang guys, kita coba yang lagi yang ini. Semoga ini berhasil, ini sudah ada thermal pastanya. Itu juga masih ada sedikit yang sisa kemarin. Jadi kita tidak bersihkan, kita pakai saja. Dan sambil berdoa ya guys, jangan kutus asa, semoga ini berhasil. Oke, kita coba lagi. Nah, sekarang saya mencoba lagi memasang CPU cooler dari ALS-A, tipenya GH115X. Nah, saya coba pasang lagi, dan saya sambil berharap, semoga ganti CPU cooler yang baru ini guys, suhunya bisa turun. Dan ternyata setelah saya coba tes, suhunya tetap tembus sampai 100 derajat, dan CPU ini langsung mati sendiri. Dan saya coba buka guys, ternyata sama guys. CPU tidak menempel sempurna di CPU coolernya. Oke guys, kita akan coba mengganti lagi ya. Headsink fan dari Acer Nitro N50 620. Sebelumnya kita sudah coba pakai ALS-A. Dua ini ya guys, yang ini. Dan yang ini. Gagal semua, karena ada yang bisa. Akhirnya, kita kembali bereksperimen memakai ini guys. Ini soket, bracket untuk di fan ini. Dan kali ini kita pakai nanti bagian headsink fan-nya pakai Depcool ini guys. Dan yang ini, kita eksperimen lagi. Meskipun sudah banyak menghabiskan uang ya. Untuk membeli ini, dan membeli ini, cukup lumayan. Dan thermal pasta juga sudah ganti bolak-balik. Nah, sekarang kita coba pakai ini guys. Nah, kenapa saya mengambil yang Depcool ini? Bukan seperti yang visi kita sebelumnya ya. Yang menggunakan ID Cooling guys. ID Cooling S902 ya kalau nggak salah. Karena ini guys. Nah, kita coba perlihatkan dulu. Nah, karena ini guys. Jadi, fan-nya ini, clip-nya ini, cara lepasnya itu gampang guys. Jadi, kalau misalkan kita mau lepas ya. Cooling fan-nya ini. Itu kita lepas mudah banget. Cukup kita tarik aja kayak gini. Nah, kayak gini gampang. Nggak susah. Nah, ini udah terlepas guys. Nah, kenapa sampai saya bilang saya mau lepas pakai ini? Karena pengunciannya ini kan harusnya kalau kita pakai ini tadi kan gini. Penguncinya ini di bagian atas guys. Nah, kendalanya kalau kalian lihat di Mobo ini, bagian atas itu. Itu ada beberapa kapasitor guys. Nah, saya takut kena berbahaya kan. Nah, jadi saya mau putar guys. Kayak kemarin itu di video sebelumnya juga diputar. Jadi, yang penguncinya ini di bagian bawah. Kayak gini. Jadi, kalau buka lebih aman. Ini bagian atas. Nah, ini jadi kita nguncinya lewat sini. Tetapi, ini di bracket ini ya. Saya jelasin lagi. Nah, ini kan kita pakai bracket ini. Nah, ini kemungkinan saya pakai bracket ini. Jadi, kayak gini guys. Nah, ini kan penguncinya. Kita kalau yang ini, kita kunci memang. Kita kunci, kita pasang dulu. Kayak gini guys. Nah, ini lebih mudah. Kayak gini. Kita pasang. Nah, kayak gini. Ini lebih mudah guys. Kan? Jadi, tinggal kita baut aja. Nah, kenapa saya... Sebenarnya sih ini udah lama saya beli bracket-nya. Ini buat cadangan. Dan untuk saya mau pasang. Cuma saya masih belum mau pasang. Kenapa? Karena pertimbangan saya. Kalau udah dipasang ini guys. Kan ini dapet baut juga. Ini. Baut ini kan untuk kita pasang di... Kunciannya ini. Kendalanya susah dibuka guys. Kalau udah dipasang. Nah, itu. Saya takut ininya guys. Ini kita mau cabut. Misalkan kita mau balikin lagi. Itu agak susah. Karena dia punya deratnya ini. Kalian bisa lihat. Ini harusnya kecil seperti ini. Nah, jadi kalau dia masuk di bawah ini. Kaki bawaannya. Ini kan pendek nih. Kecil. Nah, sedangkan punya aser ini tinggi. Jadi, kalau dia udah masuk ke sini dalam. Mau dicabut itu susah. Susah banget guys. Tapi karena udah gatel ya. Makanya. Udah saya coba-coba yang kayak gini kan. Bisa langsung dibaut. Tapi ternyata gak bisa. Gak pas. Karena dudukan kakinya itu beda. Mau gak mau ya pake ini guys. Yaudah. Kalau kayak gini. Langsung aja kita. Pongkar. Kita ganti dengan yang baru. Oke guys. Sekarang. Kita ganti lagi guys ini. Oke. Seperti ini guys. Kita lepas. Kita bersihkan dulu. Termal paste sisa. Oke guys. Pertimbangannya ini karena masih basah. Masih baru juga. Kita. Tambahkan aja sedikit. Sedikit aja guys. Karena udah ada juga sih disini. Nah. Kayak gini. Udah ada. Meskipun kena tangan saya sedikit. Udah lah. Kita coba. Nah ini yang saya bilang tadi guys. Jadi harusnya kan. Posisinya seperti ini. Yang pengunciannya di atas. Karena kalian lihat ada ini. Nah ini saya takut. Kena ini. Kuncinya kan. Akhirnya saya putar guys. Jadi kayak di belakang. Nah kayak gini. Dan ini. Saya langsung pasang. Di atas aja. Jadi biar kita langsung. Pasang aja. Nah ini yang saya bilang tadi guys. Kakinya ini agak. Agak besar. Beda dengan yang. Satunya ini. Ini kan pendek. Jadi. Kalau dia nanti agak masuk. Agak susah sih keluarnya. Seperti itu. Cuma ya udah. Karena saya udah gak tahan juga. Langsung aja kita. Ganti. Nah ini kalau. Pasangnya ini gampang guys. Deep cool ini. Gak susah pasang cooling fan nya. Oke. Ini kita bersihkan dulu. Pinggir-pinggirannya. Takutnya ada. Serbuk-serbuk baut. Yang masuk. Serbuk-serbuk baut. Yang jatuh ya. Di pinggir-pinggiran ini. Kita bersihkan dulu. Karena. Udah bolak-balik ganti. Buka cooling fan ini kan. Guys. Cobain dengan alas A. Takutnya masih ada. Kita bersihkan dulu. Oke guys. Ini kita pakung dulu ya. Oke guys. Sudah. Kita vakum. Nah ini. Penentuan guys. Kita pasang. Semoga ini pas. Harusnya sih perhitungan saya pas ya. Karena deck cool ini kan. Ibarat bracketnya ini kan sama. Sebelumnya udah dicoba. Di komputer kita yang lama bisa. Dan ini yang baru juga kita coba guys. Oke. Nah kayak gini kan. Ini tinggal langsung kita pasang aja. Kita baut. Karena udah terkunci kan. Sisa. Nanti terakhir kita pasang. Cooling fan nya guys. Jadi ini kita pasang bautnya. Bautnya luar biasa panjang juga ini. Agak ngering-neristap sedikit guys. Takutnya. Gagal lagi. Tapi saya percaya sih. Kemungkinan ini berhasil ya. Karena kalau gak berhasil mungkin videonya gak keluar guys. Tapi pastilah. Karena sebelumnya kan udah coba. Oke. Ini kita baut dulu. Oke guys. Nah ini saatnya kita mau pasang cooling fan nya lagi. Nah kita pasang satu-satu dulu. Ini kalau deep cool ini guys. Pemasangan cooling fan nya. Cukup gampang. Gak susah. Cantorannya gini. Nah ini udah pasang. Gak susah. Kalau pake punyanya. Apa namanya. ID cooling. Lumayan susah guys. Keras. Keras banget. Semoga hasilnya. Bagus. Sudah terpasang. Oke guys. Ini yang saat. Kita tunggu-tunggu. Dan sangat menegangkan. Sekali guys. Berhasil apakah kita belum tahu. Kita coba aja ya guys. Oke. Berputar. Kita lihat. Oke guys. Ini kalian bisa lihat. Ini sudah terpasang. Bagus. Ini posisi lagi full load ya. Kita lagi tes. Seperti ini guys hasilnya. Nah ini barusan kita tes. Lumayan. Keren. Oke guys. Oke guys. Disini kita sudah berhasil. Benchmark. Menggunakan aplikasi Cinebench R23. Dan. CPU cooler yang kita gunakan ini. Ice 8G Mini FS. Versi 2.0. Berhasil menurunkan. Suhunya. Dari yang maksimalnya. 90 derajat. Menggunakan CPU cooler. Bawaan Acer. Dan sudah kita ganti thermal pastanya. Menjadi 83 derajat saja guys. Jadi cukup lumayan ya. Bisa menurunkan sekitar 7 derajat. Dan itu. Ya. Works sih. Jadi. Sekian dulu. Mungkin dari DS Review. Mengenai. Cara penggantian. CPU cooler dari Acer Nitro N5620. Apabila kalian punya pertanyaan. Silahkan kalian tulis di kolom komentar di bawah ya. Untuk kita diskusikan bersama. Terima kasih sudah menonton. God bless. Bye bye.